Hai semuanya selamat datang kembali di channel aku di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana caranya agar bisa lepas dan lepas yang pertama buatlah pesan Alkitab yang jelas untuk memilih oke aku akan kasih akuan beberapa atas yang harus kamu baca yang pertama ada di galak G3 yang 13 sampai 14 dalam ayat ini kita tahu bahwa Kristus telah menepis kita dari putus yang telah menjadi kebutuhan bagi kita agar kita dapat menerima kata-kata kedua di ayat 15 dikatakan bahwa dia kita berpengaruhi penembusan melalui darah selanjutnya ada di nomor 1 ayat 12 sampai 14 dimana ayat ini meragasan bahwa Bapak telah membuat kita memenuhi saudara bakal di bagian dalam warisan orang-orang dalam cara ia telah melalui pasar kita dari wilayah kedelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih yang telah memindah kita memiliki penembusan dan jadi melalui karir Yesus disambil kita bisa dilepaskan dari wilayah kedelapan itu wilayah kekuasaan kita dan yang akan dibawa ke dalam kerajaan Yesus kemudian ada di 1 ayat 3 ayat 8 untuk inilah Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia memindahkan perbuatan-perbuatan diri Yesus ayat berikutnya ada di 1 ayat 10 ayat 11 setubuhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak bulan dan tarikin dan kuasa untuk menahan kuatanku sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu nah itu tadi beberapa ayat yang harus kamu belajar karena itu sebagai dasar kemerdekaan dalam pembebasan bagaimana caranya agar bisa lepaskan yang kedua ketika kamu sudah menetapkan dasar kepentingan tersebut selanjutnya akui iman kamu kepada Kristus sebab dia adalah iman Kristus bagaimana caranya agar bisa lepas dari kutuban yang ketiga berkomitmenlah pada dirimu sendiri kutub taat kutuban ke-8 ayat 15 dijelaskan bahwa kutub akan datang kepada kita sehingga kita tidak memiliki suara Tuhan dan tidak melakukan apa yang Tuhan kita ini caranya adalah aku harus mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang dikatakan Kamu biasa Kalau sudah menerima keputusan Kamu ambil keputusan Oke Aku akan menerjakan Apa yang kita katakan Dan melakukan semua Yang diambil Bagaimana caranya Agar bisa lepas dari keputusan Yang keputusan Mengakui segala keputusan Kamu ketahui Baik yang dilakukan oleh diri sendiri Maupun nenek-nek kamu Karena dosa yang menemukan kamu Dalam beberapa hal Dapat mempengaruhi kehidupan kamu Tapi ingat ya Di sini ada kebedaannya Yaitu Kamu tidak bersalah atas Sukses nenek-nek kamu Namun kamu terpengaruhi Olehnya Kamu terkena dampak dari Sukses nenek-nek kamu Jadi kamu bertanggung jawab Atas dosa-dosa kamu sendiri Tetapi jika kamu tahu bahwa Dan ego yang kamu adalah Penyembuhan Kala Apa yang pernah Lakukan Ibu baik Memiliki benda-benda usaha Dan lain-lain Intinya sesuatu Yang sama sekali Yang berdasarkan Apakah kamu harus Lepas dari Bagaimana caranya Agar bisa lepas Dari keputusan Yang kelima Memaafkan semua Yang terhadap Berkata di Maksudnya Jika kamu berdiri Tunggu berdekatan Ini Ada hulus Kiranya Ada dorang sesuatu Dalam hatimu Terhadap seseorang Supaya juga Bapakmu yang disuruhkan Mengapunik Seseorang Bisa Ingat ya Ketidakmampuan Mengapunik Jika kamu Merupakan penghalang Bahkan terkampunnya Juga Bagaimana caranya Agar bisa lepas Dari keputukannya Karena Meningkirkan Semua benda Yang berhubungan Dengan Seseorang Atau Indudan Aku juga Bagi video Tentang Benda-benda Yang membelum Jadi Kalau Kami Membawa Mereka Atau Benda-benda Seseorang Masuk Terhadap Kabuh Maka Kabuh Mereka Bagaimana Cara lepas Dari keputuk Yang ketujuh Pelukom Ini Menelah Pada diri Seseorang Meningkirkan Semua Optik Kortan Yang Berhubungan Dan Kemudian Lepaskan Dari keputuk Di dalam Kutuk Jadi Inilah Ketidara Agar Kau Seseorang Pas Dari Kutukan Seseorang Sudah Ketidara Kamu Seseorang Tersebut Menelapaskan Dari Kamu Dan Mati Seseorang Akhir 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 Dan maksudnya yang berkat ada yang diberkat Tuhan dalam segala hal. Amin. Jadi perlu diingatkan lagi bahwa itu adalah berkat roh kudus. Dengan kata lain, roh kuduslah yang melaksanakan berkat tersebut agar sampai di hidup kita. Itu merupakan sesuatu yang penting, yaitu kita harus berteman dengan roh kudus. Jika kita menikahkan roh kudus, jika kita tidak menghormati roh kudus, maka dia akan menahan kita. Ingat ya, dia yang punya kunci gudang Tuhan. Jadi jika ingin hatakan tersebut, maka bertemarlah dengan penjaga gudang bersih. Aku tepatkan lagi bahwa kita diberkati dalam segala hal. Mungkin kita tidak akan mendapatkan semuanya itu dalam satu malam. Tetapi kita telah memenuhi syarat untuk mendapatkannya dalam satu malam. Oke, jadi seperti ini. Kamu ini telah menuju ke arah yang salah. Hari ini kamu bisa terbangi dan mulai berjalan ke arah kudus. Namun itu tidak berarti kamu sudah sampai. Tapi kamu sedang dalam perjalanan. Dan kamu harus menjaga arah jalan kudus. Yaitu kamu harus terus mendengar dan melakukan penghidupan. Oke, aku akan menghidupkan bagaimana caranya agar bisa lepas jalan kudus. Setelah itu aku akan menuntung kamu ke dalam doa untuk juga pas jalan kudus. Dan itu akan aku buat di video berikutnya. Terima kasih. Kalian semua. Jangan datang berkunjung ke channel Jadwinda Bisa. Dan yang tubuh jiwa dan kentang kamu. Selamat sehat. Lepasnya itu ke sana kamu. Selamat menikmati. Bye-bye. See you in the next video.